Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sallallahu ala kuwata ila billah Allahumma salli ala muhammad wa alai muhammad amabat Anak-anak sekalian marilah pelajaran pada hari ini kita awali dengan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sekalian kita masih bersama untuk mempelajari PPKN Pada bab yang kedua ini kita akan mempelajari ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak sekalian diharapkan bisa memahami, menganalisis, mengkaji, dan mengkomunikasikan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta hankam Anak-anak sekalian kita pelajari ada empat subab Yang pertama adalah wilayah negara, kedua warga negara dan penduduk, ketiga agama dan kepercayaan, sedangkan yang keempat adalah hankam Yang pertama, wilayah negara Indonesia Wilayah negara Indonesia adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara sebagai tempat pemerintah yang dapat melaksanakan kekuasaannya Sedangkan wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah darat, laut, udara, dan ekstra teritorial Wilayah darat itu semua yang ada di darat sampai kedalaman tertentu Kemudian wilayah laut, udara, ekstra teritorial adalah wilayah yang berada di luar negara Indonesia Tetapi dianggap sebagai wilayah negara Indonesia Anak sekalian, batas wilayah negara Indonesia itu ada sebelah utara, Malaysia, Thailand, Filipina Belah barat itu ada Samudera Hindia dan Laut Andaman Sedangkan sebelah timur itu ada Papua Nugini dan Laut Pasifik Sedangkan di sebelah selatan ada Timur Leste, perairan Australia, dan Samudera Hindia Kita masuk ke pengertian warga negara dan penduduk Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain Yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia Itu undang-undang nomor 12 tahun 2006 Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Setiap negara itu menerapkan asas kewarga negara Secara umum asas kewarga negaraan terdiri dari Yus Sangwinis dan Yus Suli Yus Sangwinis adalah kewarga negaraan seseorang Ditentukan berdasarkan kewarga negaraan orang tuanya Yang menganut kewarga negaraan asas ini adalah RRC RRC mengatakan bahwa semua keturunan warga negara RRC adalah warga negara RRC Sedangkan Yus Suli adalah kewarga negaraan seseorang Ditentukan berdasarkan negara tempat ia dilahirkan Yang menganut asas ini adalah Amerika Amerika mengatakan bahwa siapa saja yang lahir di Amerika Maka menjadi warga negara Amerika Dengan diterapkannya dua asas tersebut Maka berakibat apatrit dan bipartit Apatrit adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarga negaraan Sedangkan bipartit adalah seseorang yang dilahirkan dengan dua kewarga negaraan Kalau suatu orang yang dilahirkan itu tidak mempunyai kewarga negaraan Maka dia bisa mencari kewarga negaraan kalau sudah umur tertentu Jika berwarga negaraan ganda maka dia bisa memilih salah satu kewarga negaraan Maka tata caranya pewarga negaraan di Indonesia antara lain adalah naturalisasi biasa Naturalisasi biasa mereka harus mengajukan permohonan kewarga negaraan kepada negara Kemudian naturalisasi istimewa Yaitu pewarga negaraan bisa mengajukan sendiri Bisa juga diberikan kewarga negaraannya oleh negara Karena dia mempunyai keistimewaan atau berjasa besar bagi negara Bagi yang melakukan naturalisasi biasa Dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Yang pertama kalau dia sudah berumur 18 tahun atau menikah Bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun Sehat Jasmani Rohani dapat berbahasa Indonesia Tidak pernah dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih Tidak berwarga negaraan ganda dan sebagainya Seseorang yang sudah menjadi warga negara Indonesia bisa hilang kewarga negaranya Kalau mereka itu memperoleh kewarga negara lain Tidak melepas kewarga negara lain Atau dinyatakan hilang kewarga negaranya oleh presiden Masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden Kemudian secara sukarela masuk dalam dinas negara asing Kemudian secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing Mengikuti pemilu ke negara asing Mempunyai paspor negara asing atau bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut Dengan tidak tetap menjadi warga negara Indonesia Anak-anakku sekalian Pada bab berikutnya adalah agama dan kepercayaan Secara undang konstitusional ya terdapat di dalam undang-undang dasar 45 Di sana telah ditentukan Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini agamanya Dan negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu Anak-anakku sekalian Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama Maka yang penting adalah saling tinggang rasa Menghargai dan toleransi terhadap umat agama lain Di negara Indonesia itu ada lembaga keagamaan Ada MUI, ada WALHI, ada PGI dan sebagainya Maka lembaga-lembaga keagamaan itu Yang terpenting adalah sebagai tempat untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan Selanjutnya anak sekalian Kita akan bicara masalah pertahanan dan keamanan Itu tercantum secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 Ayat 1 sampai dengan 5 Ayat 1 dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem hankam rata Oleh DNI, Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Sistem hankam rata adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta Yaitu sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa Sekalian yang bisa kita ambil bagian atau berpartisipasi dalam usaha bilan negara di antara lain Kita mengikuti atau mempelajari pendidikan keluarga negara Yang kedua kita bisa mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Bisa juga kita sebagai prajurit atau kita sebagai pelajar belajar dengan sebaik-baiknya Hankam itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Baik di dalam keluarga, masyarakat maupun bernegara Misalnya di dalam kehidupan keluarga kita harus saling berbagi, mendukung, menolong, mengasihi dan sebagainya Kemudian di dalam kehidupan sekolah kita diharapkan bisa taat pada tertentu madrasah Bisa rukun dengan sesama warga madrasah dan bekerja sama dengan siswa yang lain Sedangkan dalam lingkup nasional kita rela berkorban demi bangsa Kita tidak main hakim sendiri dalam lingkup negara Dan kita mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Demikian anak sekalian, mudah-mudahan dapat difahami Dan memberikan pencerahan bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!